Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max disini Kali ini Gadget Max kedatangan paket lagi dari Advan Yaitu ini Smart Mobile POS dengan tipe adalah Harvard 011 Ini cocok banget nih buat temen-temen yang punya usaha UMKM Apalagi di bidang makanan ya Ya cetak stroknya lebih gampang Jadi ya nggak pake manual-manual gitu Yang bisa dimanipulasi sama karyawannya Kalau pake ini kalian bisa kontrol lewat jarak jauh Karena datanya pasti ke cloud ya Atau ke internet itu atau online gitu lah saya bilang ya Dan ini cocok banget buat temen-temen yang punya merintis ya Punya dan merintis usaha ya baru-baru mulai kan budgetnya minim Ini cocok banget buat dibeli Kalau beli mesin kasir yang besar-besar itu harganya lumayan tinggi Kalau ini harganya mulai sejutan aja Fiturnya apa aja dan bisa ngapain aja sih bang Smart Mobile POS ini Nah kita unboxing dulu ya Abis itu kita review ala Gadget Max Oke saya mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing dulu nih Oke kita sudah di meja unboxing Dan ini ada tampilan boxnya warna hitam ya Smart Mobile POS Harvard 011 Ini Advan.id Dan ini tuh ada selling pointnya Dia sudah menggunakan NFC Kemudian bisa scan QR Code Kemudian ini menggunakan Android 11 Go Edition Dan disini tuh ada sedikit publikasinya Nah ini menggunakan 2MP sama 5MP kamera ya Kemudian ini ukuran layarnya lumayan lebar nih Di 6,517 inch IPS display Sudah menggunakan prosesor Quad Core 2.0 GHz ya wajar ya Untuk sebuah POS Nggak mungkin dong pakai Helio Giz 99 ya Dan disini RAM-nya 2GB dengan internal storage di 16GB Dan sudah ada printernya 58mm ya Kemudian ada Bluetooth 5.0 Sudah support dual SIM card dan single SIM card Dan ini Wi-Fi-nya ada 2,4 GHz sama 5 GHz Dan baterainya 2600 mAh ya Ya sudah cukup banget nih buat sebuah POS Apalagi mengingat harganya mulai 1 jutaan aja Di pesayangnya tuh harganya 2 jutaan ya Untuk spek seperti ini Tapi Advan bisa ngasih harga segitu Dan di dalamnya ada POS-nya Seperti ini Dan dalamnya lagi kita dapat Kabel data yang sudah USB Type-C ya Dan kita dapat ada percharger Saya penasaran nih berapa Watt sih dikasih ya Oh ternyata 10 Watt aja sih ya Tapi cukup banget lah ya Buat ngisi dayanya Nggak perlu besar-besar juga Apalagi kita lihat pesayangnya harganya Lemah-lemah hal juga nih Kalian harus merogoh kocek 2 jutaan nih Untuk dapat POS pack segini Tapi Advan bisa ngejual dengan harga 1 jutaan aja Ini ada kartu garansi Sama cara penggunaannya Dan ini dia tampilannya Simple banget Elegant banget Warna putih seperti ini ya Nih Kalau dulu kalau nggak salah Warnanya hitam ya Ini buat strapnya Build quality-nya kokoh juga Ini kayaknya saya beli Beli kertasnya dulu ya Saya belum ada Kertasnya nih untuk uji cobanya Oke Seperti ini Kokoh banget Nah kalau kita lihat di bagian atas Di sini tuh ada kamera sama LED place-nya Dan ada tulisan Harvard 011 Nih Kalau kita lihat di sebelah kanan Kosong ya Nggak ada apa Dan kalau kita lihat sebelah kiri Ada buat ngecasnya Tombol power-nya Coba hidupin lah ya Oke hidup ya Dan kalau kita cek bawahnya Ada lubang gitu Kalau nggak salah speaker ya Dan kalau belakangnya Kita coba lihat Ngal Keser ke bawah gini Oh ternyata bentuk baterainya Gini ya Oke Saya kira Baterainya tuh Kayak baterai-baterai Smartphone yang kecil Ternyata gini bentuknya Nah ini sudah kebuka ya Dan ini Nggak ada nih Caranya di Buku petunjuknya Hanya Ada tutorial Masang sim cardnya aja Untuk bukanya Nggak ada Nah untuk bukanya Tadi gampang banget lah ya Nah baterainya kan Gini Pasang gini ya Kalau ini diem gini tadi Nih Dan disini tuh ada baut Kalian lepas dulu bautnya Pake obeng yang seperti ini Jadi Nggak bisa pake obeng yang tebal-tebal Nggak bisa Jadi masukin ke sini Lepasin bautnya Habis itu digeser ke sini Kedep Kesamping ini Baru kebuka Tapi baterainya harus dilepas dulu ya Lepas baterainya gampang banget Tinggal diangkat Diangkat seperti ini Udah ada Kebuka seperti ini Nah ini ada di dalam sini ya Kemudian ini sim 1 Sim 2 Ini menggunakan sim card yang besar gitu ya Untuk masang kartunya disini Oke untuk masang ini lagi ya Tinggal balikin lagi ke sini Tuh seperti itu Lebarnya balikin lagi Nah seperti ini Kemudian pasang boltnya dulu Ini dia tampilan awal dari Smart Mobile POS Harvard 011 dari Advan Tampilannya simple banget Dengan layar yang lebar 6,5 inch Dan ini responsif Dan enak nih Layarnya ya Jadi cocok banget nih Buat kerja Dah Kalau kita lihat tombol ini Saya lupa tadi jelasin ya Bahwa ini tombol pintasan ke kamera Kayaknya ini bisa diatur juga nih Mau pintasannya kemana Nah kalau kita ceknya aplikasinya Ada sedikit aja Kalau di bagian depan ada 3 Ada galeri, playstore, sama kamera Nah kalau kita swipe up Ini sedikit juga Nggak ada bloatware disini Dan aplikasi yang terinstall juga sedikit Kalian bisa install sendiri nih Aplikasi yang kalian mau Isi di POS ini Tinggal masuk ke playstore aja Dan cari aplikasinya Dan kalau kita masuk ke setelan Ini di bagian atas ini Ada jaringan dan internet Kalian bisa setting Kemudian disini tuh Ada perangkat terhubung Nah kalau kita cek disini tuh Ada bluetooth Ada NFC Ada percetakan Apakah ini Nggak perlu connect bluetooth ya Mungkin ini udah build in Nanti kita coba Testing buat cetaknya Apakah ini Build in Atau menggunakan bluetooth Dan Kalau kita lihat di bawah sini Ada file yang diterima Ini kosong sih Karena belum kepake juga Ini berbagi langsung Oh seperti ini Nah kalau kita cek lagi Ke bawahnya Ada aplikasi dan notifikasi Dan ada baterai Sisa lagi 20% Saya mau charger dulu nih Dan di bawahnya lagi Ada tampilan Ya Kemudian ada suara Dan di bawahnya lagi Ada penyimpanan Ini kan 16GB Dipake 28% ya Atau di 4,52GB Ya wajar ya Nggak mungkin dong Kalian install game G-Cine Impact disini Dan ini kan hanya buat Di Ya dikasir-kasir gitu Buat kerja ya Nggak mungkin Main G-Cine Impact Di POS ini Dan Kalau kita lihat di bawah lagi Ada privasi Ada lokasi Keamanan Ya keamanannya Kunci layar aja ya Belum ada fingerprint Itu beda Ini nggak ada fingerprint gitu Terus ada kesehatan digital juga disini Kemudian ke bawahnya ada Google Ada sistem Ini menggunakan Android 11 ya Dan ini nggak ada update softwarenya It's okay lah Android 11 Untuk semua aplikasi masih Ya masih tersedia Nih Kalian tinggal pasang SIM-SIM cardnya aja Ya gitu aja ya Saya mau beli Thermal printer dulu Eh bener Kok beli thermal Beli kertasnya dulu ya Maksud saya ya Ini nggak dapet kertasnya Dalam paket penjualannya Kita harus beli dulu Kemudian Disini tuh saya mau charger Karena baterainya Udah mau habis Oke nanti kita bahas Lebih detail Buat fitur-fitur Dari POS ini Kita sudah install Aplikasi Buat uji coba POS Mobile Dari Advan ini Oh iya Untuk harga Di tahun 2024 Untuk varian RAM 2GB Dengan internal storage Di 16GB Kalian bisa beli dengan harga Di 1,8 juta rupiah Nah kalau kalian pengen Cari yang merek lain Itu untuk spek yang seperti ini Harganya Hampir 3 juta rupiah Jadi kalau kalian pengen Yang harga terjangkau Ini pilihannya Nah untuk dimensi ini Ukurannya di 186 x 79 x 49,5 mm ya Dengan berat Di 450 gram Nah kalau sebuah smartphone Kan beratnya Di 200 gram aja Sedangkan ini Beratnya di 450 gram Dengan baterai yang Lebih besar tadi Kemudian ini Ada printernya Yang udah nyatu Sama POS nya ini Jadi Lebih simpel Dan gripnya juga Ini Nggak Terlalu Berat-berat banget sih ya Enak Digrip di tangan Jadi kalau dipakai Mobile link Ini masih nyaman banget Terus kalau taruh di meja Ini juga Nggak bakal Geser-geser Karena sudah ada Karet anti slipnya Jadi aman banget Dan kalau kalian Punya strap Kalian bisa pasang disini Dan pegang di tangan Biar nggak gampang jatuh Dan gripnya sih Agak licin dikit sih ya Tapi kalau kalian sudah Pasangkan gripnya disini Karetnya ya Seperti ini Cuma pakai penjualannya Nggak dapet Ya kalian tinggal Belikan terpisah Dan kalian masukin tangannya sini Ini bakalan Nggak bakalan jatuh lah ya Nah lanjut Kita bahas di bagian Performa Untuk bagian performa Jangan berharap POS ini Bisa ngasih chipset yang Quad Gaming ya Karena emang Secara fungsi beda Ini hanya dibuat Ya Cetak omset Cari keuntungan Ya pakai ini Kalau kalian pengen cari HP Gaming Cari yang lain ya Atau kalian cari Tablet Gaming Bisa pilih Tablet dari Advan Yaitu Advan VX Neo Yang Lite ya Itu buat gaming Nggak sih bisa Kalau ini ya emang Standar aja speknya Kita langsung aja Menggunakan aplikasi Device InfoHW Dia menggunakan Mediatek MT8766B Quad Core ya Belum Octa Core Tapi ini udah cukup banget Buat pindah aplikasi Terus scrolling Buat nonton Youtube Ya udah cukup banget lah ya Nggak ada nge-lag sih Selama kita coba Dan buat ngetiknya juga Pilihnya nyaman-nyaman aja Biasanya kan kalau chipset yang Kentang seperti itu Pakai ngetik itu ada delay yang Menggaguh banget Tapi kalau ini nyaman-nyaman aja sih ya Nggak ada keluhan Kemudian GPU-nya Menggunakan Power BI ROJU GE8300 Nah untuk RAM-nya ini RAM-nya hanya 2GB Dengan internal storage Di 16GB Ya hanya 16GB ya Di sini tuh fungsinya Hanya buat install Aplikasi kasir aja Kalau kalian pengen cari Yang storage-nya besar Bisa beli tablet-nya aja Ya Kalau ini standar aja speknya Sekedar buat Scrolling Buat masukin data Buat cetak struk Ya itu fungsinya Sebuah POS Mobile ini Nah kita lanjut nih Untuk baterainya Baterainya 2600 mAh ya Dan tipe baterainya beda Ada dia Yang diklaim Ini bisa bertahan Hingga 3 hari Atau 4 hari lah ya Kalau dipakai Santai Kalau dipakai full Ya Kalau toko kalian Atau UMKM kan UMKM kalian Rame Itu palingan bertahan 2 hari ya Untuk baterai seperti ini 2600 mAh Dengan dukungan Pass charging Di 10W Nah untuk Android-nya Ini menggunakan Android 11 Go ya Yang menurut saya sih Udah cukup banget Dan sudah support Aplikasi-aplikasi Yang ada di Playstore Kalian tinggal cari aja Kasir Dan nanti bakalan muncul Aplikasi yang kalian Ingin install disini Ya banyak banget pilihannya Dan kalian tinggal pilih Mau yang mana nih Dipakai Nah kita lanjut Ke bagian layar Nah untuk bagian layar Ini bekali layar IPS LCD 6,5 inch SD plus 720 x 1600 pixel Dan untuk multitasknya Hanya mendukung 5 sentuhan aja Yang menurut saya sih Udah cukup banget ya Untuk sebuah POS Seperti ini Dan feel layarnya Ya nyaman-nyaman aja Gak ada keluar sama sekali Buat scrolling Aman juga Buat ngetik-ngetik Juga aman Ini misalnya Kita ngetik ya Youtube Tuh bisa dilihat ya Gak ada keluar sama sekali Si layarnya ya Terus delay Gak terasa banget lah ya Wah ini Gue salah ketik Kita coba Ini cari Tuh Ini ya Oke scrolling-scrolling Seperti ini Masih nyaman banget Untuk sebuah Mobile POI Seperti ini Dan Coba kita pake nonton Youtube ya Ya sekedar aja sih ya Suara speaker juga Sekedar Itu ya Suara speaker Seperti itu Ya kecil sih Suara speaker Ya emang Fungsi kan gak mungkin Pake Teleponan ini Karena Ya Gak ada earpiece Kalau ada earpiece Biasa pake teleponan Dan adjust Volume nya Harus dipencet dulu Baru bisa di adjust Volume nya Tuh Jadi disini tuh Gak ada tombol volume Ya senar aja sih Untuk suara speaker nya Kita coba liat nih Bisa muter RAPE Apa nih Oh bisa muter Sampai 1080p Di 60fps Lanjut Ke bagian kamera Untuk bagian kamera Kamera belakang dari POS ini adalah 5MP Letaknya disini Dan kamera depan Di 2MP Nah untuk hasil kameranya Menurut saya Cukup-cukup aja ya Sekedar buat Scan barcode Atau gak Buat Ya mungkin Putu-putu Client gitu ya Putu-putu Pembeli Siapa tau buat laporan Ya udah Bisa banget lah ya Gak terlalu jelek banget Dan hasilnya Menurut saya cukup Ini 5MP Kamera belakangnya Dan kamera depan Hanya di 2MP aja Letaknya disini Ya sangat Cukup lah ya Buat operasional Di toko kalian Oke Selanjutnya kita bahas Fitur-fiturnya ya Nah Ini adalah POS ya Jadi udah ada Printernya nih Dan ini Cocok banget nih Buat teman-teman Yang gak mau ribet Yang gak mau sulit-sulit Beli printer lagi Beli tablet lagi Atau beli Sebuah komputer lagi Ya ini Udah jadi Satu semua Buat scan bisa Buat printer bisa Buat komunikasi Juga bisa Jadi Ringkes banget Dengan alat Satu ini aja Nah kita mau Uji coba nih Printernya ini Nah ukuran printernya Ya segini aja ya Standar Ukuran Thermal printer 58mm Dan kalau Pengen isi kertas Tinggal isi aja Ini saya coba Isi kertas Seperti ini ya Oke Kita coba Printing Pake aplikasi Kasir Alangkah baiknya Kalian berbayar ya Biar semua Bisa diakses Kalau ini kan Gratis Jadi Ada yang gak bisa Diakses Kita coba Apakah hasilnya Bagus atau enggak Nah ini hasilnya ya Bisa kalian nilai sendiri Gimana hasil cetakannya Kalau menurut saya Udah Bagus ya Hasil cetakannya Gak burem Dan secara Huruf juga Terlihat jelas Dan Secara spasi Juga kelihatan jelas Ini ya Ini aplikasi gratis Kalau aplikasi Berbayar Kayaknya Ini gak bakalan Kelihatan nih Power by Kasir Kasir.id Mantep ya Untuk hasil cetakannya Enak banget Jadi Kalian bisa Ya Cetak Onsap Untuk Toko kalian Bagi yang Masih pake manual Kayaknya cocok lah Pake seperti ini ya Impes cuma Satu jutaan aja Dan Advan Harvat 011 ini Sudah ada NFC juga Kalian tinggal Tap Aja di bagian depan Sini Bisa Samping ini Bisa Ini bisa Ini bisa Jadi Dan Ke game mobile Game mobile Ini hanya Iseng Iseng aja Settingannya Kita pake Settingan Standar aja Nggak ada Dirubah Seperti ini Oke Kita langsung aja Main Smooth ya Lancar Untuk ukuran Processor Quad core Masih bisa Masih bisa main Coba cari musuh Lumayan lancar juga Ini agak gelap Layarnya Kita coba cerahin lagi Dikit Oke juga Masih bisa main Mobile Legends Ternyata nih Lala Gak cuman nge-log ya Ini maksa banget sih Mainnya nih Baru nge-log nih Yah Gitulah Untuk main game Mobile Legendsnya Di POS Mobile ini Kalau kalian pengen beli Linknya sudah saya taruh Di bawah ya Dan fitur-fiturnya Sudah tadi Saya jelaskan Kayaknya ini Cocok banget Buat teman-teman Yang punya Usaha UMKM Yang baru berkembang nih Biar Bisa nambah Omset Ini bisa jadi pilihannya Biar gak ditipu karyawan Karena stoknya Bisa diatur Dan di-print Dari POS ini Jadi berfungsi banget nih ya Nah sekian dulu Video GMAX Berjumpa di video yang lainnya Lagi GMAX GMAX Terima kasih.